Hai kita bahas hasil diskusi kelompok anda ya tiga buah vektor masing-masing besarnya F1 sama dengan 12 Newton ini F1 F2 sama dengan 24 Newton ini F2 membentuk sudut apit dengan sumbu ek 60 derajat dan F3 sama dengan 12 Newton ini F3 membentuk sudut apit 30 derajat terhadap sumbu Y ini sumbu X yang ini sumbu Y seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini gambarnya ya tentukanlah resultan ketiga vektor tersebut Resultan ketiga vektor tersebut di kalau kita lihat dari gambar ya kita lihat dari gambar ini gambarnya ya tadi yang pertama diketahui ya diketahui dulu ya F1 12 Newton jadi ini F1 F1 ya F1 sama dengan 12 Newton kemudian F2 24 Newton F2 nya sama dengan 24 Newton dan F3 12 Newton F3 nya 12 Newton selanjutnya tentukan resultan oke tentukan resultan ini yang ditanya ditanya adalah resultan R ya sama dengan berapa kita bahas kita jawab di sini kita pekecil saja gambarnya oh pertama langkah pertama kita uraikan dulu vektor-vektornya ya yang pertama F1 ya F1 terdiri dari ya kita harus tulis dulu ada F1 X dan F2 F1 X dan F1 Y ya F1 X nya sama dengan F1 kenapa sama dengan F1 ya kenapa sama dengan F1 ya kenapa sama dengan F1 karena F1 tepat berada di sumbu X jadi tulis saja F1 besar F1 12 Newton F1 Y nggak ada jadi F1 Y nya 0 kemudian F1 F1 F2 X kita lihat ini dari gambar F2 nya kita uraikan ke komponennya pada sumbu X ini ya nah ini namanya F2 X besarnya F2 X karena dekat sudut F2 X dekat sudut ke 60 derajat maka nilai F2 X sama dengan F2 F2 X nya 24 ingat kos 60 derajat ya dari tabel trigonometri kos 60 sama dengan setengah jadi F2 X nya sama dengan 12 Newton F2 Y sama dengan F2 kita cek kita lihat gambar urainya ya jadi F2 ini di uraikan ke sumbu Y sehingga kita peroleh ini ya F2 Y karena F2 Y ini jauh dari sudut 60 derajat maka F2 Y bisa dituliskan menjadi F2 sin 60 derajat F2 nya 24 sin 60 setengah akar 3 jadi F2 Y besarnya ini coret coret yang ini ya 24 bagi 2 12 kali akar 3 hasil akhirnya 12 akar 3 untuk F2 Y selanjutnya untuk F3 F3 kita uraikan ke sumbu X ya ini F3 kita uraikan ke sumbu X maka akan ada vektor komponennya pada arah sumbu X yang disebut F3 X gitu ya kalau kita lihat F3 X F3 X itu sama dengan F3 F3 X ini jauh dari sudut 30 derajat ya F3 X atau seberang sudut ya ini ciri-cirinya nyeberang sudut ya F3 X ini nyeberang sudut ya dari F3 F3 X jauh dari sudut 30 derajat jadi bisa ditulis F3 sin 30 derajat sama dengan F3 nya ini 12 ini ya 12 Newton jadi F3 nya 12 dikali sin 30 setengah sama dengan 2 2 sama dengan 6 Newton ya untuk F3 Y sama dengan F3 kita lihat disini F3 kita lihat disini F3 dekat sudut ya F3 nya yang ini ya freksikan nah ini ya nah ini F3 F3 Y F3 Y ini dekat sudut dengan 30 ya jadi F3 Y sama dengan F3 cos 30 derajat F3 12 cos 30 setengah akar 3 maka hasil akhirnya ini coret 12 bagi 2 6 jadi 6 akar 3 Newton resultant itu sama dengan sigma F ya komponen vektor F pada sumbu X dikwadratkan nah ini jadi kita cari dulu komponen jumlah komponen vektor F pada sumbu X dan kita cari dulu jumlah vektor komponen Y pada sumbu Y ya vektor F pada sumbu Y jadi untuk sigma Fx berarti ada tiga buah vektor karena ada tiga vektornya F1 X F2 X dan F3 X kita lihat yang F1 X ya anggap yang arah ke kanan positif ya ini sumbu X positif ke sana nilainya positif jadi yang ke sini nilainya negatif ya nah yang F1 X ini ini F1 X positif jadi F2 X dan F3 X negatif jadi kita tuliskan disini nilainya F1 X positif ya positif F2 X negatif F3 X negatif sama dengan F1 X 12 negatif atau minus F2 X ini F2 X 12 Newton ya kita tulis 2 Xotennya F2 X ini F3 X yang ini besarnya 6 jadi 12 dikurang 12 dikurang 12 ceret kan ya sisalah minus 6 Newton untuk sigma F1 Y sama dengan ada tiga juga F1 Y f2y dan f3y sama dengan f1y 0 ya ini ya f1y nya 0 kita tulis 0 ya nanti ya jadi ini 0 terus kita lihat f2y f2y ternyata ke sumbu y positif arahnya ya jadi ini sumbu y positif positif jadi nilainya positif sedangkan f3y ke arah sumbu y negatif jadi negatif ya jadi sama dengan f1y nya 0 ditambah f2y 12 akar 3 12 akar 3 dikurang f3y 6 akar 3 12 dikurang 6 6 akar 3 Newton ya sehingga nilai R sama dengan akar sigma fx jadi minus 6 dikuadratkan ditambah sigma fj sigma fj nya ini 6 akar 3 jadi 6 akar 3 dikuadratkan maka diperolehlah nilai R nilai R sama dengan ya akar kita buat akar dulu oke minus 6 dikuadratkan 36 ditambah 6 kuadrat 6 kuadrat 36 dikali akar 3 dikuadratkan dikuadratkan dikali 3 ya berarti R sama dengan 36 ditambah 3 kali 36 berarti 4 kali 36 ya sama dengan ya sama dengan akar 4 dikali akar 36 jadi nilai R sama dengan akar 42 akar 36 6 R kali sama dengan 2 kali 6 12 Newton gitu ya ingat ya ingat bahwa akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B titik ini berarti kali ya jadi kalau A titik B itu maksudnya adalah A dikali B kalau ada P titik Q itu berarti P dikali Q atau ditulis PQ saja PQ itu berarti P dikali Q itu maksudnya ya Nah dalam fisika ini juga kadang digunakan tanda titik ya jadi kalau misalnya ada ek ek itu energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat maknanya adalah energi kinetik itu sama dengan setengah dikali m dikali v kuadrat gitu ya demikianlah resultant vektor ya yang kita peroleh besarnya 12 Newton Selamat menikmati selamat menikmati